Musik Administrasi Jakarta Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan 4. Peraturan Gubernur No. 96 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemadam kebakaran dan penanggulan bencana Provinsi DKI Jakarta Romawi 2. Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan diselenggarakan apel siaga dan geladilapang penyelamatan bencana kota administrasi Jakarta Selatan adalah untuk evakuasi dan pertolongan 2. Meningkatkan kelancaran, percepatan, efisiensi, dan efektivitas kerjasama yang baik antara instansi agar koordinasi juga terperihara untuk hasil yang baik Meningkatkan partisipasi aktif Apara dalam upaya penanganan bencana, khususnya banjir, dan bencana lain yang mungkin terjadi di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan Pengurus lingkungan RPRW dan tokoh-tokoh masyarakat Tentu harus kita pahami bersama bahwa kita yang tinggal dan hidup di wilayah DKI Jakarta Sampai saat ini sering kita hadapi, sering kita temui terjadinya bencana Baik itu bencana banjir ataupun bencana-bencana lain yang terjadi di wilayah kita ini, yang seperti itu Kesiapan kita, apakah itu aparat ataupun masyarakat ataupun pihak lain yang terlibat di dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana ini Tidak siap begitu saja Tapi perlu adanya pengkondisian Perlu adanya kesiapan kita Untuk kita bersama-sama Dari berbagai unit kerja yang ada Termasuk juga dukungan dari berbagai organisasi Apakah dari ORMAS ataupun yang lainnya Agar di dalam penanggulangan bencana ini kita bisa bersatu padu Untuk bisa menyelamatkan Baik itu nyawa maupun harta benar dari masyarakat kita yang terkena musibah Kerjasama kita untuk sama-sama kita menanggulangi musibah yang mungkin terjadi di wilayah Jakarta Selatan Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Kegiatan apel belah di lapang dalam menanggulangan bencana Di wilayah Jakarta Selatan tahun 2013 secara resmi saya nyatakan Jakarta Lenteng Agung 24 September 2013 Satga Damkar Jakarta Selatan evakuasi korban terdengar ledakan keras di Lenteng Agung Samsudino bersama Madani Kepala Suku Dinas Damkar Penanggulangan Bencana Alam Temkot Jakarta Selatan Dan Ketua Panitia Zular Geladila Panga Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran Jakarta Selatan Satia Asih Dan sejumlah aparat terkait di wilayah tersebut Melakukan simulasi latihan menggunakan alat pemadam kebakaran itu sebagai upaya Sosialisasi pemahaman kesadaran tinggi bagi warga di setiap wilayah DKI Jakarta Yang bermukim di 10 kesempatan dan 65 kelurahan di wilayah tersebut Masih rawan kebakaran harus dapat ditanggulangi di kota Jakarta dan daerah lainnya Mencapai 500 kasus kebakaran dan berbagai bencana alam Sejak Januari hingga September 2013 Belum bisa dikegah Semua elemen masyarakat dan semua pihak harus turut berpartisipasi Kepeduliannya terhadap pencegahan kebakaran Dan bencana alam ini sering terjadi dengan kepat bertindak Evakuasi pertolongan korban kebakaran dan warga tenggelam Musibah dari terjangan banggir terselamatan Di Bantaran Kali Kiliwung Lenteng Agung, Jakarta Selatan 24 September 2013 Ledakan keras terdengar di pemukiman warga jalan Ciamat Gabun Lenteng Agung, Jakarta Selatan Bahkan seorang penghuni terjebak dalam rumah yang terbakar Akibat ledakan tersebut Apel penanggulangan bencana alam ini bertujuan untuk sosialisasi, pengembangan, dan meningkatkan peranan seluruh komponen tim gabungan intansi TNI, PORLI, Satwa PP, serta masyarakat umum Peduli dapat mencegah menanggulangi dengan sigap dan cepat Pertolongan aktivitas warga kota metropolitan sering terjadi bencana alam dan kebakaran Harus ke depan tidak terjadi kasus bencana alam dan kebakaran lagi Semaksimal mungkin dapat diturunkan Sehingga kesadaran tinggi warganya sudah diketahui Terhadap berbagai bencana alam tersebut dapat dikegah secara dini Semua tokoh masyarakat setempat berlangsung baik Tanpa kendala Dalam acara ini hadir Lurah Lenteng Agung Susang Yasmin Jokipli Sejumlah tokoh elemen masyarakat Menurut Samsudin dengan persiapan maksimal yang melibatkan warga dapat meminilasir korban-korban bencana Karena warga akan semakin familiar dan lebih senang dengan bencana yang datang Untuk itulah mempersiapkan agar Nantinya agar unit terkait ataupun insur-insur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana ini Bisa lebih terkoordinir dan terintegratif Serta dapat transkordinisasi antara unit-unit yang ada Pala Sukudinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Selatan Madani Menambahkan latihan ini melibatkan 300 orang tugas gabungan dari berbagai unit terkait dan warga sekitar Sedangkan dipilihnya tempat tersebut karena daerah itu rawan banggir dan dilintasi aliran Kali Kiliwung Tempat ini untuk melakukan simulasi ini daerah rawan banggir Dan juga posisinya di tepi yang Kali Kiliwung Dan simulasi sebelumnya sudah digelar dilakukan di Kali Pesanggerahan dan daerah Manggarai Samsudin Nur berharap agar penanggulangan bencana alam di kawasan asrama Sudin Kebersihan Jakarta Selatan Yang dilakukan semua pihak dari tim gabungan Sudin Damkar dan penanggulangan bencana alam Jakarta Selatan Dan petugas Rizkyu melakukan pertolongan simulasi gladiresik penanggulangan bagi warga yang terkena musibah banggir dan kebakaran Di wilayah Pemkot Jakarta Selatan Jakarta 24 September 2013 di Jakarta Dengan menurunkan 300 personil tim gabungan dalam acara simulasi gladiresik penanggulangan bencana ini di asrama kompleks Sudin Kebersihan Di wilayah tersebut diselanggarakan suku dinas kebakaran Jakarta Selatan PINUS KOMINFOMAS TEMKOT Jakarta Selatan Nyato Reporter Yeni Priyato melaporkan PINUS KOMINFOMAS TEMKOTAK 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 PINUS KOMINFOMA PINUS KOMINFOMAS TEMKOTAK PINUS KOMINFOMAS TEMKOTAK PINUS KOMINFOMAS TEMKOTAK